Intro Monumen Nasional atau Monas menjadi ikonik di kota Jakarta. Tidak jarang banyak orang datang dari berbagai daerah untuk bersuah foto di Monas. Namun, sejak COVID-19 mewabah di Indonesia, Monas ditutup untuk umum. Pengunjung yang ingin ke Monas pun hanya bisa bersuah foto dari luar pagar pembatas. Di sisi lain, banyak pedagang yang sehari-hari mencari rezeki di Monas harus berkurang pendapatannya. Wahyu misalnya, yang sudah 5 tahun berjualan es doger di sekitaran Monas, harus terima keadaan saat pandemi ini. Omsetnya berkurang drastis selama Monas tutup. Wahyu berharap agar pandemi ini cepat berakhir dan perekonomian cepat pulih kembali. Pedagang lain juga meminta agar Monas bisa kembali dibuka untuk umum. Ya, kurang lebih 5 tahun lah. Sudah 5 tahun? Berapa sih Mas penghasilan untuk pedagang di sini dengan keadaan normal terus pandemi ini? Ya, kalau keadaan normal sih lumayan, dapat saja gitu. Tapi ya, semenjak pandemi ini buat makan saja susah baru kali ini. Nah, terus harapan kedepannya bagaimana untuk situasi seperti ini? Ya, mudah-mudahan cepat berakhirlah pandeminya. Jangan diperpanjang terus ya. Biar ekonominya pada normal lagi. Dari Jakarta, Nanang dan Hilmi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih sudah menonton!